Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Remani Dwi Nadia NIM saya 08181068 Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Oke, hari ini saya akan mengajak kalian Untuk melihat kondisi keadaan lingkungan sekitar Di Kelurahan Gunung Samarinda Tepatnya di Jalan Padat Karya atau Gunung Stiling Mau tau gimana keadaan kondisi lingkungan sekitar? Yuk ikutin aku Nah, jadi di kawasan Jalan Padat Karya ini Atau Gunung Stiling ini Udah terdapat jaringan listrik Terus jaringan telpon juga Dan mungkin beberapa di rumah penduduk ini Udah terpasang jaringan wifi Terus disini juga udah memakai Sumber air dari PDAM Dan bila mesin kemarau Masyarakat sudah menampungnya Di tanden-tanden atau tempat penampungan air Nah, jadi disini juga Masyarakat bikin larangan untuk Tidak membuang sampah sembarangan Jadi masyarakat tuh disini peduli banget sama lingkungannya Jadi di depan sekolah NSD itu Juga ada taman kecil gitu Tapi sayangnya tanamannya udah gak dirawat Oh, kesian banget kan padahal Di depan sekolah ini bagus banget Dan ini baru aja dibikin Oke, jadi sekarang nanat lagi ada di depan posyandu Nah, posyandu ini Gak cuma jadi posyandu aja Dia juga sebagai tempat poskamling Buat masyarakat disini berjaga malam Jadi posyandu ini juga digunakan masyarakat Untuk imunisasi anaknya Kembali terdapat warung Yang berada di depan kampus Akbit Borneo Sampailah kita di Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan Ini adalah salah satu perkuliahan swasta Yang terdapat di jalan padat karya ini Di Kelurahan Gunung Samarinda Kalau kalian bisa lihat Jalan menuju kampus ini juga sangat curam Dia turun ke bawah Oke, jadi selesai nih Jalan-jalan kita di Kelurahan Gunung Samarinda Tepatnya di Jalan Padat Karya Gunung Sdiling Jadi gimana? Seru kan perjalanan kita Udah tau gimana keadaan kondisi lingkungan Di Gunung Sdiling ini So, kalau kalian masih penasaran Gimana selanjutnya perjalanan kita Tungguin vlog selanjutnya ya Tadaaa Antrag Tungguin Tungguin Jadi Tungguin